ya ini nyarinya sulit sekali guys karena Gusman Cireng itu tidak punya pohon pisang jadi ini tadi mencari dari mana ya rumah mertua Gusman Cireng guys ini halo guys ketemu lagi dengan saya tentunya ya Gusman Cireng oke guys pada kesempatan kali ini Gusman Cireng akan menanggapi atau melaksanakan tantangan dari teman Gusman Cireng yaitu ini orangnya yang menantang Gusman Cireng untuk makan yaitu daun pisang dan juga jantung pisang guys, beliau tantangannya sebenarnya adalah apa namanya ya, jus jus daun pisang dan jus jantung pisang tetapi karena Gusman Cireng itu punya blender satu dan blendernya itu khusus untuk memblender lombok atau memblender sambal cireng dari Gusman Cireng oleh karena itu ini saya makan seperti ini saja ya guys oke, ini jantung pisang ya ini nyarinya sulit sekali guys karena Gusman Cireng itu tidak punya pohon pisang jadi ini tadi mencari dari mananya rumah mertua Gusman Cireng guys ini ini daun pisang yang muda tentunya ya ini daun guys ini tergulung-gulung guys nah ini kalau dijeberkan itu ya ini adalah daun pisang oke guys ini orangnya yang menantang Gusman Cireng ya untuk memakan atau membuat sirup sebenarnya ya di blender nanti terus diminum itu kan lebih mudah dan lebih doyan Gusman Cireng tentunya dan ini tidak saya lakukan karena Gusman Cireng punya blender satu dan blendernya itu khusus untuk buat sambal cireng dari Gusman Cireng oleh karena itu oleh karena itu maaf ya kawan ini tantangannya saya lagi sanakan langsung saya makan seperti ini dan jantungnya pun juga seperti ini saya kasih lalatan lompok sambal apa namanya ya ini sambal bawang sambal bawang Gusman Cireng itu suka sekali sambal bawang seperti ini oke guys tentunya kita harus berdua dulu bismillahirrahmanirrahim kita mulai saja guys tentunya gimana rasanya oke ini agak kotot juga guys karena mungkin sudah terlalu tua kurang muda mungkin ya hmm 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 Kita coba daun pisang Apa jantung pisangnya ini guys ya Kalau mentah seperti ini Rasanya itu sempat guys Tapi kalau matang Enak Sambalnya pedas guys Kata istri saya lupa tidak dikasih gula guys But just guess Terima kasih Oke guys Seret Rasanya Dan juga sambalnya itu pedas Ini bagi teman-teman Gusman Cireng Sekali lagi Saya ingatkan Yang belum subscribe Silahkan subscribe Subscribe itu sekali lagi Gratis Tidak dipungut biaya Oke Dan ini Mudah-mudahan bisa memuaskan Teman-teman Gusman Cireng Tentunya khususnya Bagi Teman Gusman Cireng Yang sudah Menantang atau Menyuruh Gusman Cireng Untuk makan Atau Minum sebenarnya ya Makan daun pisang Dan juga Jantung pisang Sudah Gusman Cireng Laksanakan Entah itu seberapa Yang dimakan Yang penting Saya sudah melaksanakan Tantangan dari Anda Kawanku Oke Saya cukupi sekian Dari Gusman Cireng Kurang lebihnya Mohon maaf Atas segala kekurangan ya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gusman Cireng Thank you